Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mendata, setidaknya 41 juta warga Indonesia terpapar risiko bencana tanah longsor. Hal ini karena warga umumnya tinggal di lokasi yang berisiko longsor. Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur termasuk daerah yang rawan longsor karena banyaknya jumlah penduduk di wilayah ini. Daerah rawan longsor juga ditetapkan di Pulau Sumatera yang lokasinya sepanjang pegunungan Bukit Barisan, yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Tak hanya Pulau Sumatera dan Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Timur menurut BNPB juga termasuk dalam daerah rawan longsor. Sebagai antisipasinya, penataan ruang di daerah rawan tersebut mutlak dilakukan. Sehingga dalam hal ini masih banyak ada beberapa faktor-faktor yang perlu dilakukan, kuncinya adalah di penataan ruang. Bagaimana penataan ruang akan lebih efektif di dalam mengendalikan pertambahan jumlah penduduk atau permukiman di daerah rawan longsor. Dan kondisi perbukitan-perbukitan atau daerah-daerah rawan longsor saat ini sudah beralih fungsi menjadi lahan-lahan budidaya.